kemudian kedua, dalam skill, dalam skill itu sebenarnya kita bisa benar-benar compete dengan orang luar negeri yang manapun jadi gak ada bedanya lah, mereka cuma satu spesies yang sama aja manusia, cuma rasanya beda mereka satu spesies, kita satu spesies yang sama, saya di kerja di Kanada, remote world itu sebagai developer back end selama 4 tahun, saya ngeliat orang-orang sesama deaf keluar masuk karena dipecat, performanya performanya naik turun, nah saya sebagai orang Indonesia, benar-benar bisa sampai ngelit mereka jadi sekarang master, itu berarti kita benar-benar bisa untuk berada di atas mereka dalam hal skill coding itu yang harus benar-benar dipecat sama teman-teman selamat datang di ceritanya developer, podcast yang menampilkan developer, programmer atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia, bersama saya Riza kita akan menggali bagaimana mereka berjuang suka dukanya dalam perjalanan karir hingga kesalahan konyol saat ngoding, podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia narasumber kita yang satu ini sudah melakukan remote working jauh sebelum pandemi bahkan sekarang sudah punya lembaga pendidikan sendiri atau istilahnya bootcamp untuk mendidik atau mengedukasi teman-teman kita yang ingin bekerja secara remote baik itu freelance ataupun full-time langsung aja kita sambut Mas Eko Suprapto Wibowo CEO-nya dari remoteworker.id Halo Mas Eko Thank you Halo Mas Riza Terima kasih sudah diundang ya Akhirnya Thank you banget Dapat kesempatan juga kita ngobrol-ngobrol ya udah lama banget ya Udah janjian Satu BC ya Satu BC Oke Gimana kabarnya Mas Eko sama teman-teman di Jogja Baik Dari segi kalau pemikiran nanya tentang Corona kita gak terlalu ngefek sih disini tuh Oke Tetap rame-rame aja Tetap rame ya di Jogja ya Oke Nah kalau boleh tahu nih awal tertariknya dan ingin belajar modding itu gimana dan kapan Nah ini ini menarik nih kalau nanya seperti ini jawabannya dari tahun 95 loh jadi dari zaman yang denger mungkin belum lahir ya dari tahun 95 itu di sekolah saya SMP itu ada lembaga edukasi komputer yang masuk dan nawarin kursus komputer biayanya murah sekali saya ingat itu kalau gak salah 30 ribu selama 6 bulan jadi murah banget jadi nah yang menarik itu adalah sekalian juga saya kasih motivasi teman-teman yang baru gabung untuk belajar coding ya satu bulan pertama itu saya gak tertarik coding sama sekali loh jadi misalnya instrukturnya nunjukin komputer seperti ini saya cuman apa itu ya gak terlalu tertarik tapi setelah sebulan kemudian kebetulan saya suka baca-baca baca buku kemudian saya baca buku gratisan di Gramedia jadi kita kan zaman itu beli buku kayak mahal banget kan kita cuman saya cuman nangkring disana baca dari pagi sore karena lagi belajar coding yaudah saya baca-baca buku tentang komputer kok lama-lama menarik banget ya nah suka banget akhirnya setelah sebulan saya baru tertarik nah yang ngebuat saya tertarik coding itu sebenarnya cuman satu perintah di MS-DOS zaman itu perintah 3.exe nah kalau di Linux juga ada itu kan 3.exe 3 langsung muncul directory di institusi secara grafis nah zaman itu kita kan pakenya IBM PC kemudian layarnya hitam ya kemudian text-nya warna hijau rasanya keren banget sampai sekarang saya misalnya lagi males coding ya tiba-tiba lagi mungkin males aja untuk ngebuat semangat itu gampang aja tinggal buka dos prom yang via di virtualbox itu saya tinggal jalanin perintah 3 terus ngelihatin text-nya muncul secara hirarki direktur ditampilin tiba-tiba saya langsung ingat tahun 95-96 itu dan semangat lagi itu aja awalnya Mas Risa cuman itu gampang ya membangkitkan semangat ya iya cuman lihat perintah 3 oke pernah gak sih kalau pas lagi apa saat-saat belajar programming gitu ya pernah merasa stuck gitu atau putus asa atau mentok lah gitu nah ini menarik kebetulan saat-saat lagi ada job di apur kan job freelance itu kebetulan saya di invite dan jobnya ini untuk voice changer voice changer itu ngubah suara yang masuk suara normal seperti ini dengan program yang saya buat nanti dia jadi suara cowok, cewek atau suara robot atau suara chipmunk gitu ya nah saya serang lagi stuck nih saya lagi stuck kenapa kan kalau kita ngomongkan mikrofon muncul di speaker kemudian masuk lagi ke mikrofon kan ada namanya echo echo effect ya jadi bolak-balik suara jadi menggema jadi kayak kita bawa mikrofon ke depan speaker jadi berdenging kayak gitu nah saya sekarang lagi nyari algoritma untuk menghilangkan echo itu dan saya lagi stuck kenapa karena library yang dipakai speak.org itu sudah gak di update lagi dan mereka minta kita pindah ke library baru library opus namanya nah di library opus ini dokumentasi gak jelas yang speak.org itu jelas banget nah saya stuck kenapa karena saya belum bisa nemuin entah library library yang saya versi library speak.org yang sesuai atau dokumentasi opus yang sesuai nah sekarang saya lagi stuck nah kalau saya lagi stuck ya sudah gak apa-apa mundur sebentar ngobrolin atau pikir dari jarak jauh sampai jalan-jalan misalnya nanti tiba-tiba otak-otak kan gak pernah berhenti kerja tiba-tiba ada ide nah untuk itu sih kalau lagi stuck ini saya lempar aja ke stuck overflow nungguin jawabannya biasanya ada jawabannya gitu mas jadi intinya sebenarnya jangan menyerah lah ya hanya gara-gara mentok stuck gitu ya kalau dari beberapa narasumber yang lain bilang ya mundur sedikit terus cari jalan lain gitu ya nabrak terus nabrak terus karena juga gak ada hasilnya juga malah pusing jadi break dulu lah jadi biasa apa yang dilakukan kalau lagi stuck jalan-jalan aja jalan-jalan aja jalan-jalan aja oke nah boleh ceritakan gak awal karir dari mulai mungkin lulus SMA kuliah kemudian bekerja sampai saat ini singkat-singkat aja oke kalau secara singkat itu saya merasa benar-benar berkarir secara profesional ya dalam konteks saya dibayar itu di kuliah kuliah semester pertama apa ketiga saya lupa ketiga kayaknya saya dibayar diikutin sama teman dosen Pak Almarhum Pak Pur Pak Pur saya UGM diajak gabung di proyek perpustasi informasi akademik nah itu itu proyek pertama saya yang gagal nah saya ceritakan nih itu proyek pertama saya yang gagal kenapa? karena disana ternyata pakai DLV dan saya menguasai visual basic sedangkan udah saya satu bulan kemudian saya jerah kemudian saya dapat tawaran lagi membuat aplikasi akuntansi untuk perusahaan konsulting akuntansi Jepara itu saya gunakan visual basic selama sampai saya meluangkan waktu liburan dua bulan full di semester ke lima apa kanan pokoknya saya ambil liburan tetap juga gagal jadi saya dua kali gagal tuh dua kali kerjaan yang saya rasa besar banget gagal banget seharusnya ya di titik ini saya down loh ya karena sesuatu yang saya sudah perjuangkan pelajari suka banget dari SMP SMA pas kuliah dua kali proyek pertama gagal lo bayangin itu tapi karena saya suka banget ya sudah gak apa-apa proyek ketiga itu yang sukses proyek ketiga saya tepat selesai proyek akuntansi selesai saya dapat tawaran dari Pak Danang Parikesit adiknya Pak Anggita Abimanyu Pak Danang Parikesit ini ketua masyarakat transportasi Indonesia kalau tidak salah sekarang saya ditawarin kerjasama dengan pusat pariwisata UGM kerjasama dengan Merpagi Nusantara dulu almarhum ya sekarang ditawarin untuk membuat aplikasi marketing research nah saat itu saya suka banget langsung saya terima sepakai visual basic dan juga visual C++6 nah saat ini ada yang menarik banget nih disini saya ada kejadian datanya hilang kalau zaman sekarang kan gak mungkin hilang ya ada di GitHub semua zaman dulu ya di Hardis hari saya jebol sudah selesai nah kemudian saya harus persentasi selama seminggu ke depan padahal kejadian saya sudah hilang sebulan yang lalu yang saya lakukan adalah ini sesuatu yang saya gak akan bisa lakukan lagi yaitu di usia itu 21-an itu saya bisa belajar selama sehari 24 jam hanya istirahat makan tidur sama sholat tidur sejam aja selama 24 jam itu lainnya dipakai untuk belajar visual C++6 dari 0 sampai ngembangkan aplikasi yang baru itu benar-benar saya bisa kembali selama seminggu mas Reza sekadar saya menghayal bisa kembali ke masa itu tapi gak mungkin sekarang usia sudah 40-an gini mau kerja sampai jam 12 aja rasanya besok lagi udah pilak itu udah udah gak bisa lagi nah itu spilannya seperti itu kemudian mulai kerja ternyata saya gak bisa kerja ngantor kerja di kamar teknologi sebulan setahun setahun dapat surat perintah 1 dan 2 karena bolos-bolos aja masa ngantor bolos akhirnya saya resign fokus di remote work gabung di up work kemudian fokus lagi ngembangkan remote worker ID untuk membimbing teman-teman agar bisa ngembus remote work juga sampai sekarang mas Reza mulai remote working itu tahun berapa? 2010 2010 ya berarti udah 11 tahun ya 1 dekade plus 1 1 dekade plus 1 luar biasa berarti mungkin kita recap dikit kuliah di UGM jurusan ilmu komputer terus habis itu bekerja-bekerja-bekerja merasa gak cocok di apa kantor bekerja kantoran 9 to 5 gitu ya akhirnya memutuskan untuk kerja remote mungkin boleh diceritakan gimana pertama kali bisa berhasil mendapatkan proyek remote working ini right sebentar saya inginkan dulu ya oke sebenarnya kerja remote saya kalau saya ikut dari awal itu sebenarnya 12 tahun sih ada satu tahun pertama dimana saya dikenalkan sama situs Odes namanya sama orang pionir juga di remote worker di Indonesia sekarang jadi Upwork kan Odes ini? sekarang di Upwork ya antara Elance dan Odes nah kemudian saat itu saya ngelihat ditunjukin cuman rasanya aneh orang kerja cuman ngeliat dari website sih transfer uangnya gimana cari akhirnya saya gak ikutin setahun kemudian saya kerja ngantor di Jogja dengan gaji UMR plus sedikit kemudian dia kerja di Odes dan begitu Facebook sudah mulai muncul saya ngeliat statusnya sudah update dengan Macbook segala macam saya pikir kok bisa ya nah gara-gara dari itu kemudian saya resign dari kantor 3 tahun kemudian saya masuk ke Upwork saya bilang 3 tahun ya karena ada 3 tahun masa saya otak-atik bantuin skripsi Mahasiswa Jogja ini masa kelam jangan ditanya 3 tahun kemudian saya fokus di Upwork akhirnya saya ngikutin jejak teman tersebut jadi saya gini sebenarnya kerja remote itu sulitnya adalah mindset karena itu saya matematikan berusaha ubah mindset kalau sekarang sih mindset gak perlu dirubah ya sudah ada Corona Corona langsung merubah semua orang jadi remote work itu gak perlu merubah mindset sistemnya dirubah tapi kalau tanpa Corona kita mau milik remote work itu gak mudah kenapa? karena mindset orang itu kerja di kantor nah begitu saya fokus coba nembus remote work akhirnya berhasil saya itu Odes kita saya gabung lengkapin profile dan hunting job terus-menerus kurang lebih 2 minggu kemudian saya lolos begitu lolos ternyata uang masuk dalam bentuk dolar itu baru terkesan ternyata benar ya kerja cuma hadapin website dapat duit tanpa perlu kita ngantor nah gila-gila saya ketagiha yaudah terus ya one way let will lead to another sampai sekarang wah seru ya apa ketemu klik momennya lumayan cepat ya tapi 3 tahun juga ya untuk istilahnya masa transisi dari kantor sampai ke remote ya 3 tahun itu yang ngebuat saya kelamaan itu gara-gara ngurusin skripsi orang ada yang proyekkan skripsi mahasiswa oh ngomong saya berhenti skripsi itu gara-gara merapi meletus mas merapi meletus mahasiswa kabur semua resmi tersendat kemudian saya sempat ngantor sih saya ngantor di game love Jogja kemudian 13 kemudian saya keluar karena antara gaji sama iphone gak terlalu match kemudian saya keluar nah baru saya remote work jadi kalau orang mau bilang remote work karena apa sebenarnya remote work karena keadaan aja sih sama saya gak bisa ngantor ya kan karena saya gak mungkin kantor kenapa saya nah ini remote ini jawabannya jadi jawabannya gini mas mungkin karena saya dari TK SD itu mandut sama orang tua ya jadi patuh sama orang tua berusaha mati-matian sekolah segala macem tapi saya mulai rada-rada memberontak itu begitu SMP saya rada-rada berontak karena buat apa sih cuma jadi juara satu aja gitu kan nah kemudian saya pengen nempuh jalan sendiri nah akhirnya itu perasaan itu terbawah sampai kuliah yang terbawah adalah seperti ini kalau saya dari SD sampai SMA disuruh sistem untuk belajar sekolah dari pagi sampai sore ya that's fine lah karena memang sistemnya tapi begitu saya kuliah saya masalah kebebasan kan karena saya bisa bolos bolos kuliah tuh gak ada orang marah meskipun akhirnya kuliah saya 10 tahun sih lulusnya tapi orang bebas intinya nah begitu saya lulus kuliah kalau saya milih ngantor itu maka saya akan teratur sistem untuk kerja lebih parah dari orang yang TK tadi kalau TK kan cuma 9 pagi pagi sampai siang ya kalau SMA saya pagi sampai sore tapi kalau saya milih ngantor dengan sistem yang dibangun manusia kerja 9 to 5 saya harus berangkat jam 5 pagi loh mungkin kemudian pulang lagi jam 9 malam orang kuliahnya tinggalnya di Bogor kantornya di Jakarta kan ini ngebuat saya mikir gini ngapain saya ngikutin lagi sistem yang saya gak suka dimana saya harus diatur untuk ngantor padahal yang dikerjakan di kantor itu bisa aja saya kerjakan di rumah itu ngebuat saya saat saya kerja di Jogja itu ngebuat bokong saya panas banget ngapain saya simpan disini dulu disini koding koding aja di rumah itu maksudnya oke jadi sebenarnya idealisme juga dari kecil ya dari masa-masa remaja mungkin ya jiwa pemberontaknya sampai ke bawah sekarang gitu ya oke oke nah mungkin ada momen atau kontribusi yang membanggakan sampai saat ini sebagai developer yang saya masih terkesan sampai sekarang itu saya pernah mungkin masa saya tahu juga saya pernah dapat juara satu sekala Asia Pasifik di Facebook Community Challenge tahun 2018 membanggakan aplikasi untuk platform pembelajaran anak-anak nah yang saya saya rada surprise adalah sebenarnya saya gak ada niat sama sekali untuk ikut itu cuman saya sudah nyiapin itu memang karena memang sesuai passion saya aja nah kemudian tiga minggu sebelum deadline tiba-tiba saya dapat informasi itu saya ikutin gabungin mising-mising aja nothing to lose oh juara satu ya itu ke bawah saya itu ngebuat saya senang tapi shock sekaligusnya itu saya gak siap-siap untuk dapet peringkat gitu kan kemudian dilembangkan skala dunia saya sudah saya sudah rada stress saya berin aja deh cuman untuk dunia saya cuma nomor cuman nomor tujuh apa enam ya kalau yang Asia saya juara satu itu seru banget oke itu yang membanggakannya kalau yang memalukan ada gak sih yang memalukan mungkin itu sih jaman saya pertama kali gagal aplikasi akuntansi yang kejepara itu itu saya malu banget sih itu menjadi titik saya untuk benar-benar serius dalam kejadian profesional jadi kan saya gagal tuh saya sudah gagal di kejadian akuntansi itu hampir mungkin hampir 6 bulan ya 6 bulan saya berusaha selesaikan gak berhasil-berhasil kemudian akhirnya saya datang ke temen yang hire saya saya buat secara terus terang saya gak bisa lagi ngerjain saya buat serip semacam surat penyataan gagal saya sampaikan sampai setiap ada air mata disitu itu gak buat saya sampai sekarang saya masih ingat momen itu dan saya selalu jadikan itu kok temen-temen yang lagi belajar coding terus gagal proyeknya ya jangan mundur kita gitu cuman ya biasa aja ya cuman proses aja cuman halangan ya proses kalau boleh refleksi sedikit mungkin apa sih yang salah di proyek itu apakah salah estimasi kah atau apa masih ingat gak sih oh ingat banget mungkin salahnya satu sih itu monolitik ya jadi kalau Marisa pernah takatik program akuntansi gak mas pernah akuntansi itu kan tidak sesederhana relational database management system ya ya memang semua RDBMS tapi di akuntansi itu ada tiap kantor punya aturan akuntansi yang slightly different tapi semua orang ada nah saat itu sebenarnya yang saya tarjakan itu untuk kompetisi sama Zahir akunting nah Zahir punya mas saya basal ames kan masalah ya bisa lihat nah saat itu Zahir pake Delphi saya gak pake Delphi saya pake visual basic kemudian kesalahannya pertama itu kita saya gunakan saat itu kan gak terbayang model web service seperti ini ya kita kan dulu makanya cuman database application aja mungkin two tier aja client sama database kira-lebih saya bisa pake saat itu Microsoft Access kalau si Delphi dia pake interbase kalau gak salah nah di Microsoft Access itu banyak halangannya sih misalnya mau perusahaan mau dipake kemudian ternyata dia dipake untuk beberapa orang itu langsung aksesan langsung gak bisa ngapa-ngapain lagi kalau yang interbase dihasilkan bisa itu nah pertama lagi itu emang saya masih pemula banget jadi begitu aplikasi itu kompleks saya gak bisa lagi menghandle kompleksitasnya akhirnya fitur-fitur baru ditambahkan breakdown semuanya dan saya single factor developer intinya gitu mas jadi banyak apa ya salah salah desain juga salah desain salah desain ya Rocky Mystic lah ya nah kalau mentor nih di awal-awal karir ada gak sih mentor sebagai engineer gitu saya gak sih saya gak saya gak terlalu kebetulan saya orangnya rada solitari ya jadi untuk segala sesuatu saya suka autodidak fully autodidak ya saya fully autodidak fully autodidak walaupun kuliahnya ilmu komputer oh iya satu lagi saya kuliah itu lulusnya 10 tahun ya jadi saya melewati masa presiden dari Pak Harto sampai sampai SBI busdur gak sampai SBI berarti lewat busdur lewat ya nah itu kenapa karena saat itu di kampus saya mata kuliahnya tidak sesuai dengan SPG saya sih saat dulu ya kalau saya udah bagus saat itu mungkin karena saya juga terlalu cepat jadi saya belajar komputeran dari SMP itu SMA saya sudah takatik Java C++ segala macem sudah lewat semuanya kemudian saya ekspeknya itu begitu masuk buat proyek gede gitu ternyata masuk setahun pertama pascal bukan ada kata pascal ya setahun pertama kita kan di bawah MIPA kita belajar kimia, biologi, fisika kalkulus, diferensi segala macem itu itu ngebuat saya down banget akhirnya saya merasa autodidak saya begitu masuk di kampus saya belajar sendiri-sendiri aja sekali yang saya sukain nah tapi kemudian satu pelajaran ilmu komputer saya yang saya sekarang masih saya pakai itu adalah pelajaran relational database management system itu pelajaran satu pelajaran ilmu komputer di kampus saya yang sampai sekarang saya masih terang yang karena itu benar-benar jadi basis untuk ngebangun aplikasi sama skripsi saya satu saya buat skripsi extreme programming agile ya 2007 saya buat extreme programming agile itu masih agile manifesto ORG itu masih awal banget nah sekarang sebenarnya kepakai jadi dua hal dari kampus saya yang masih kepakai sekarang itu RDBMS sama extreme programming agile itu oke wah menarik ya dapat dapat dari kampus ya extreme programming ya enggak saya nyanyi sendiri sih saya lagi hype oh oke lagi hype ya nah kalau mentor nggak punya kalau sosok yang diidolakan ada nggak sih dalam hal coding nih oke mungkin mas Risa akan nyangka saya mengidolakan orang-orang yang programmer yang luar negeri yang jauh ya tapi saya nggak loh saya malah jaman SMP itu saya melajarin bukunya Cendri Herianto C++ saya lupa judulnya warnanya UU gradasi gitu buku itu buku C++ object oriented programming itu saya baca seperti baca komik senang sekali saya pelajari semuanya bolak-balik saya sampai bolak-balik selesai kemudian saya baca dari awal lagi saya implementasi codingnya semua sampai sekarang saya masih mengidolakan Pak Cendri Herianto cuma saya nggak tahu beliau sebenarnya dia orang mana ya kayak sih orang Jogja cuma saya nggak pernah ketemu masa benar-benar mengidolakan beliau karena buku beliau itu yang OP itu membuat saya benar-benar secara programmer jadi senang banget dan juga secara filsafah hidup object oriented programming itu benar-benar jadi landasan saya untuk filsafah hidup yang cara pandang saya sebagai programmer memandang dunia nyata dengan penciptanya ciptaannya itu ngebuat saya berpikir bolak-balik akhirnya kalau boleh dibilang buku apa selain akitab suci sama buku self-development yang lain yang berpengaruh ke saya itu bukunya Pak Cendri Herianto C++ object oriented programming itu jadi landasan saya benar mas sekarang kan lagi ngerjain lagi merintis nih remoteworker.id ini kalau boleh di-share ke teman-teman mungkin yang belum tahu apa sih itu dan kenapa mas Eko bikin oke kalau mau dibilang kenapa saya bikin sebenarnya cuma gara-gara waktu luang saya banyak sih jadi saya kan saya merasakan gaji buta itu 4 tahun loh mas saya merasakan gaji buta jadi kerja remote di Kanada dari Singapura dan Australia 3 kerja remote itu saya handle kemudian saya delegasi semuanya saya delegasi semuanya ke banyak tim kemudian saya hanya melakukan report nah akibatnya apa akibatnya saya ada 6 bulan nggak coding 6 bulan saya benar-benar nggak coding kenapa karena ya gitu gaji buta itu semua selesai saya tinggal report selesai nah ini ngebuat saya 6 bulan itu saya mencari kesibukan kesibukan yang saya coba-coba saat itu ya nggwes sekarang kan orang lagi nggwes rame saya udah nggwes awal-awal nggwes tahun 2016 karena nggak ada kesibukan terus saya belajar bertukang gagal juga jelek hasilnya tapi seru lah saya belajar macam-macam main game segala macam nah kemudian saya iseng-iseng nawarin siapa yang mau saya bantu kok ternyata banyak ya kemudian saya banyak yaudah saya seperti biasa coba bisnis insting bisnisnya jalan saya coba deh saya monetize ternyata banyak ya kemudian saya seriusin lagi ternyata bisa berkembang akhirnya saya seriusin kenapa karena kebetulan juga ini sesuai dengan kebiasaan saya sih saya tuh suka banget memprovokasi orang untuk melakukan sesuai yang saya sukai jadi kalau saya jadi bahas R.R.P. itu cocok banget sih tapi sekarang saya nggak suka ya kalau ada yang katakan saya lagi suka sama seorang yang saya sukai banget dalam hal apapun saya pasti akan nge-promote dia misalnya saya suka capoeira saya promo nah kebetulan saya suka banget remote work nah itu nggak bisa saya rubah-rubah karena saya suka banget saya akan terus mati-matian memprovokasi banyak orang untuk mengambil jalur remote work bukan sebagai alternatif sebagai pilihan utama jadi misalnya nanti koronanya sudah selesai ya kamu jangan mikir untuk mau kembali ke kantor lagi ya sudah di rumahmu aja kamu misalnya merasa bosan di rumah bangun aja kantormu sendiri dan bangun kantor ini bukan berarti kamu langsung cari properti kamu sewa semua orang seru datang kalau itu saya rasa konyol konyolnya kenapa kamu suka remote work kemudian kamu membuat orang nggak remote work dengan berangkat ke kantor berarti kamu cuma memperpanjang status quo status quo-nya baby boomer yang zaman dulu ngantor ya ya sudah kita sekarang nih kan kita kan generasi Z nih generasi Z sekarang generasi Z nggak boleh mikir kantor itu bangun properti nyawa properti generasi Z bangun kantornya di cloud aja bangun kantornya di cloud kenapa kalau kamu pun butuh properti untuk ketemuan ya sudah kita buat ketemuan aja sebulan sekali mungkin di mana ketemuan that's fine tapi jangan pernah berpikir untuk membangun kantor cuman ini nggak semudah yang saya bilang sih kenapa karena kadang-kadang investor atau apapun itu ya butuh bangunan fisik kelihatannya megah ya ya sudah kita pakai virtual office aja begitu kamu sudah bisa melakukan ini kamu akan bisa menduplikasi kebebasan orang bekerja kantor ke banyak orang menduplikasi ini penting contoh seperti ini kalau semua orang kalau orang nggak bisa menduplikasi cara hidup seperti ini maka nanti semua orang cuma berpikir pindah ke Jakarta aja mas yang di pekalongan bikin gaji belasan juta pindah ke Jakarta pindah ke Jakarta kamu kalau di Jakarta nggak mungkin loh kamu punya rumah di Menteng rumahmu pasti di Jabodetabek itu The Bode Tabek itu berarti kamu harus siap-siap berangkat jam 5 pagi jangan nanti jam 7 pulang kamu harus siap-siap nunggu sampai trafiknya hilang atau berkurang jam 9 malam kamu berangkat saat orang anakmu masih tidur sampai anakmu sudah tidur lagi ini kalau kamu nggak mikirkan ini tiba-tiba kamu sadara setelah 20 tahun oh iya ya baru telat ini udah telat banget makanya makanya saya berusaha nge-promote hal seperti ini di setiap podcast saya saya berusaha promote ini kenapa karena kalau kita suka dengan sesuatu dan bahagia dengan sesuatu kita pasti berusaha untuk menengahkan kebahagiaan ini ke orang lain ada satu quote dari sastrawan yang saya sukai dia bilang seperti ini sumber kebahagiaan terbesar adalah bahagia dengan kebahagiaan orang lain jadi kalau saya bisa ngebuat orang bisa survive di remote work nggak perlu ngantor saya akan bahagia banget sampai 7 turunan loh mungkin kenapa? karena dia saya pesan-pesan masalah masa kok aku sudah resign aku sudah aku sudah nggak ngantor lagi itu saya senang banget kenapa? kelihatan-kelihatan sepele satu orang yang saya buat bisa kerja di rumah tapi itu berarti saya ngebuat nanti kalau dia belum nikah kalau dia sudah punya anak saya bisa ngebuat dia dan anaknya lebih dekat dengan saling ayah dan anak lebih dekat kenapa? karena saya tidak saya sudah berhasil ngebuat ayahnya itu tidak perlu ngantor lagi berarti saya juga ke istrinya mungkin ke mertuanya juga dengan tetangganya ini hal yang nggak terlalu kelihatan jelas cuma begitu sudah dirasakan baru kelihatan jelas nah ini sebenarnya yang saya yang saya kejarnya seperti ini kalau secara mikir secara holistik lagi kan manusia hidup di dunia ini cuma sebentar ya saya 40 mungkin saya maksimal 20-25 tahun sudah nggak ada di dunia ini nah kalau saya bisa mengekalkan prinsip hidup ini saya ini ke orang lain berarti saya bisa ngebuat banyak orang bahagia dengan satu kali gerakan aja gitu mas Rizal oke wah menarik sekali ya nah ngomongin soal kerja remote kayaknya setahun belakangan ini kan kita udah kerja remote semua ya tapi secara terpaksa gitu kan kalau di apa di bootcampnya sendiri apa sih tantangan yang paling sering ketemu orang sulit untuk melakukan mulai remote working itu apa sih jadi paling berat itu masalah pertama masalah kepercayaan diri mas itu itu sulit banget kenapa gitu kalau saya bicara agak panjang sih kita ini kan bangsa yang bebas dari penjajahan baru sekitar 50-an tahun ya sorry 60-an tahun 70-an tahun baru sebentar baru sebentar belum satu generasi jadi masih ada generasi kita yang masih dulu mengalami masa perjuangan itu bukan hal yang sepele kita sudah hidup di masa dimana kita dan moyang kita itu dipandang rendah dan kita punya harga diri yang rendah jadi akibatnya apa akibatnya kalau kita lihat begitu kita lihat orang bule itu ada kesan melebih-lebihkan orang bule orang luar misalnya apalagi kita misalnya nih saya tinggal di kampung nih masa bisa dapat pekerjaan dari bule wah rasanya bule itu keren banget nah hal seperti ini nih yang gak mudah didobraknya yang saya lakukan itu diantaranya kita ngadain belajar bahasa Inggris setiap minggu kita ngobrol kita buat orang confident dengan menggunakan bahasa internasional mereka confident ini itu penting banget ini ngebuat kita oh nanti bahasa Inggris cuma gitu-gitu aja saya juga bisa bisa-bisa paham aja nah itu satu dalam bahasa kemudian kedua dalam skill dalam skill itu sebenarnya kita bisa benar-benar compete dengan orang luar negeri yang manapun jadi gak ada bedanya lah mereka cuma satu spesies yang sama aja manusia cuma rasanya beda mereka satu spesies kita satu spesies yang sama saya di kerja di Kanada remote world itu sebagai developer back end selama 4 tahun saya melihat orang-orang sesama deaf keluar masuk karena dipecat performanya-performanya naik turun nah saya sebagai orang Indonesia benar-benar bisa sampai ngelit mereka jadi sekarang master itu berarti kita benar-benar bisa untuk berada di atas mereka dalam hal skill coding itu yang harus benar-benar dipegang sama teman-teman kadang-kadang kita merasa oh orang boleh itu keren banget segala macam segala macam nah sebenarnya kita lagi mas-masa-masa resa yang lagi yang ingin kita kita coba kan kita sudah punya mas siapa mas yang ngebuat pantom JS mas Arya Hidayat ya mas Arya Hidayat kita harusnya perlu membuat hal-hal seperti itu mas supaya Indonesia itu namanya Harup jadi kita harus bisa ngebuat produk-produk open source yang benar-benar dipakai orang nah kok ini terjadi nama Indonesia itu akan gede banget kalau sekarang sepertinya saya cuma bisa ngelihat mas Arya Hidayat aja ya ada yang ngeliat gak mas Riza yang punya produk open source yang sampai dipakai banyak orang seluruh dunia belum sih ya mungkin yang kontribusi ada yang kontribusi kayak ke Kubernetes ada ada Giri dia dulu pernah di VMware gitu ya tapi namanya ya belum sementereng mas Arya yang paling superstar ya sampai saat ini masih mas Arya betul-betul saya begitu ingat produk open source kita yang dipakai oleh satu dunianya cuma bisa bayangkan mas Arya Hidayat aja saya gak bisa yang seperti ini harus digalakkan sehingga nanti misalnya orang orang nge-hire orang Indonesia orang manapun nge-hire Indonesia dia akan tahu oh kamu yang kamu senegara sama mas Arya Hidayat gitu oh kamu senegara sama Eko misalnya seperti itu kan itu asik banget nah hal seperti ini mas saya ada sama teman-teman di VMware ID saya sedang berusaha merancang beberapa proyek yang saya coba agar dipush sampai dipakai banyak orang ini bukan 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 hal yang besar-besar amat misalnya seperti ini kita kan ada kita kan pakai user studio code sama PyChamp kita buat aja tool yang dipakai di user studio code atau PyChamp kita open source kan kita buat minimal orang Indonesia pakai dulu kemudian kita coba promote aja secara segala macam kita promote siapapun yang jadi influencer coba dipromot ini tuh kita gak akan cuma membawa nama kita sebagai kontributor atau inventor dari produk itu ya tapi kita juga membawa satu nama bangsa kita membawa nama bangsa Indonesia itu di Upwork saya pernah sangat mengimpress klien sampai dia ngebuat job di Upwork itu dengan satu titel besar for Indonesian only itu keren banget makanya sebagai pejuang remote worker sebenarnya sedang memperjuangkan nama baik bangsa juga jangan sampai loh ya kalau sekarang nih di Upwork itu ada ada istilah no Indian please jadi mereka gak suka sama pekerja India kenapa karena banyak hal yang mereka bagus tapi mereka suka banget sama pekerja Indonesia jadi secara tahun 2016 apa ya apa 2018 satisfaction rate untuk Indonesia itu nomor satu kebenaran Filipin balik-balik antara itu aja Indonesia, Filipin Indonesia, Filipin itu beneran bagus banget cuman ini yang harus terus disosialisasikan jadi kalau saya pernah ngomongin di Mas Setia Budi itu kita harus memasyarakat nanti memwork dan meremot work masyarakat beruntung sekali karena sekarang pandemi jadi orang sudah lebih siap ya karena jujur aja saya menilai mungkin sebelum pandemi ini saya menilai mental orang-orang Indonesia itu belum terlalu siap untuk kerja remote tapi kalau sekarang harusnya sudah ya karena sudah tertempa dengan waktu mungkin kita udah setahun gitu ya remote working yang mulai tadinya males-malesan sekarang udah mulai normal lagi dan seterusnya dan menurut saya sebenarnya ini ya selain banyak tantangan ya kita kalau ngomongin remote tantangan remote working itu banyak banget kan tapi menurut saya ini juga peluang dalam artian apa teman-teman yang sekarang sedang melakukan remote working harusnya bisa apa ya bisa membuat para employer-employer ini terkesan sehingga mereka tidak akan kembali bekerja di kantor lagi gitu jadi remote aja udah gitu ternyata lebih murah kan biaya operasi dan lain-lain kan murah banget seru banget cuman kan kita harus meyakinkan mereka dulu karena mereka kan pasti ada tidak percayanya kan masa sih saya membiarkan orang menggaji mereka dan mereka kerja di rumah kita gak bisa monitor dan lain-lain kan dan itu yang harus kita buktikan selama pandemi ini dan mudah-mudahan setelah pandemi semakin banyak lagi perusahaan yang berani kerja remote bahkan full gitu ya betul-betul ini saya tahu nih mas Eko ini punya banyak hobi sekarang lagi hobi apa mas? good question sih karena kebetulan saya baru beli motor cruiser gitu ya jenis cruiser gitu ya saya lagi hobi muter-muter sih muter-muter ke sana kembali saya buat jadwal setiap hari Selasa nih Selasa nih saya buat Selasa itu entah dari pagi atau siang saya muter ke tempat yang terserah jadi kadang-kadang saya cuma ke utara Jogja kan ke Jogja ke utara itu berarti ke Merapi atau ke Wonosobo ya kemudian kalau ke kebarat saya ke ke Bumen Purwakarto kalau ke Timur saya ke Klaten Solo nah Selasa itu hobi saya tuh muter kemana aja yang menariknya saya muter nggak sekadar muter loh ya jadi seharusnya setiap orang punya bakat seperti ini jadi kalau kita sudah punya suatu target suatu tujuan yang benar-benar difokuskan misalnya saya kan remote locker ID begitu saya keluar naik motor saya biarkan pikiran saya tetap terfokus ke remote locker ID kemudian saya biarkan benak saya berkelanak sana kemari saya biarkan dia berkelanak sana kemari kemudian tiba-tiba ada ide-ide bagus ada ilham-ilham bagus ada rencana-rencana bagus kayak sekarang kita tadi dapat dua rencana sih gara-gara jalan ke daerah Klaten sama ngelanggeran itu ada satu ide yang saya terapkan di remote worker ID kalau yang minggu lalu saya jatuh ke Monosobo ada dua ide remote worker ID dan satu ID satu ide untuk Wiskit Indonesia itu hobi saya yang sekarang lagi fokus nah kalau hobi sebelumnya saya suka main racing sih main racing sim racing itu sama yang tetap saya pertahankan latihan bela diri capoeira jadi jangan sampai lupa ngerakin badan sih teman-teman programmer mungkin gak sadar ya kita tuh kalau duduk terus itu resikonya banyak loh ya jadi minimal gerak-gerak seminggu sekali keringetan itu penting banget oke apalagi yang remote working ya di rumah gitu gak kemana-mana gitu ya butuh ya butuh olahraga oke nah mungkin tadi udah di-share juga beberapa tips ya mungkin ada tips tambahan untuk teman-teman yang mau gitu ya mau bekerja mungkin di Apple atau di freelancer atau di mana untuk bekerja remote untuk mendapatkan supaya tembus ya bisa keluar gitu ada tips lagi gak yang bisa di-share yang paling penting untuk kita menembus mindset mainstream jadi remote worker itu berusaha menembus melawan mindset utama 9 to 5 kalau kamu merasa tidak sanggup melawan arus sendirian maka bergabung dengan komunitas itu penting banget kalau di facebook kamu bisa ke grup up worker Indonesia cari aja kemudian gabung supaya kita punya teman sepenanggungan senasib sepenanggungan itu penting banget kalau kamu coba sendiri nemus remote work kalau kamu katakanlah bukan orang yang punya pengalaman banyak berusaha melawan mindset utama itu gak mudah kamu akan bingung banget ada seribu orang 999 nolah ke kanan kamu berusaha nolah ke kiri itu gak mudah karena kamu akan tanpa sadar ikut nolah ke kiri karena itu di remote worker ID pertama kita menekankan pentingnya komunitas kita gabung kita punya program belajar setiap jam 5 pagi jadi kalau misalnya ada pertanyaan mas kita mulai belajar jam berapa kita di remote worker ID teman-teman itu belajar dari jam 3 pagi jam 4 sampai jam 5 kita belajar bareng itu bener-bener belajar bareng absen kemudian mereka belajar jadi diskusi paling rame itu jam 5 pagi satu nah kalau lagi kamu kerja 9 to 5 kalau sekarang sih lagi corona that's fine ya lumayan ada lebih kemudahan tapi kalau kamu sudah mulai kerja on-site nanti kalau kamu gak ngeluhkan waktu belajar jam 5 pagi pasti tiba-tiba sudah 3 tahun lewat kamu masih ngantor kenapa karena kalau kamu berpikir nanti aja deh aku belajarnya kalau sudah pulang dari kantor atau pasrikan itu gak akan pernah terjadi kalau kita belajar tapi menunggu waktu luang untuk belajar gak akan pernah muncul itu tiba-tiba sebulan cuma luang 2 jam karena semua tapi kalau kita meluangkan waktu untuk belajar selama-lamanya akan ada waktu jadi kalau kamu 9 to 5 luangkan waktu jam 5 pagi jam 7 pagi kemudian berkat ngantor gak apa-apa 2 jam tiap hari kamu akan panas panas kenapa karena melihat komunitas itu belajar terus nemus remote work nampilin dolarnya gitu ya itu kita akan memotivasi jadi di kita ngeberikan semacam komunitas yang aktif untuk ini loh caranya nemus remote work jadi gak sekedar kamu membabi buta ngirim cover letter ke job ya tapi kamu harus juga punya katalisator komunitas agar kamu saat meng-apply job itu tenagamu bener-bener full dan kamu gak akan cuman sekedar momentum awal aja momentum seru bahkan nih gabung kemudian selesai jangan seperti itu momentum misalnya saya kan akan sedang menge-push course-course remote work ID di Udemy kemudian sudah beli course banyak kemudian gak dipelajari itu kan banyak banget jadi itu yang ingin saya sampaikan adalah paling pertama itu adalah pentingnya komunitas gabung dengan komunitas agar kamu gak kehilangan arah gitu mas Riza belajar bareng-bareng sama-sama ya kalau rekomendasi buku suka baca buku gak sih mas Eko suka banget ada buku terakhir yang dibaca mungkin yang bisa direkomendasikan kenapa yang terakhir mas kalau terakhirnya sih saya komik bacanya buku terakhir yang mengubah mindset buku pertama saya yang mengubah mindset sampai sekarang saya sering baca ulang itu bukunya Stephen R. Covey Seven Habits of Highly Effective People itu sampai sekarang saya sering baca ulang buku itu udah 25 tahun lebih ya saya baca jaman SMA itu mengubah saya benar-benar saya yang sekarang kalau saya gak membaca buku itu mungkin saya bukan saya yang sekarang mas di buku itu ada 7 prinsip Seven Habits ya tapi kalau mau dibuang semua tinggal dipilih satu aja satu prinsip yang utama itu adalah first thing first dahulukan yang utama kita sebenarnya cuma bisa bilang dahulukan yang utama di lisan aja loh tapi di kenyataan gak contohnya seperti ini kalau saya tanya ke semua orang di dunia ini kamu lebih utamakan kerjamu atau keluarga mereka pasti gak akan pernah bisa menjawab kekerjaan pasti mereka menjawabnya keluarga itu pasti tapi yang kita pilih bukan keluarga contoh seperti ini saya akan agak membuat kata-kata kontroversi saya sengaja ini kalau orang yang kerja 9 to 5 meskipun dia berpikir dia mengutamakan keluarga sebenarnya dia mengutamakan kerja kenapa? kalau kamu 9 to 5 yang ekstrim misalnya Bogor, Jakarta Pusat kamu akan kehilangan waktu 5 hari cuma untuk transport aja jadi boleh balik 5 jam sorry 5 jam ya kemudian 9 to 5 9 jam kamu bisa dikatakan hampir 12 jam itu di luar kantor setiap hari nah berarti sudah 50% lebih nah kalau kamu mengatakan aku lebih mengutamakan keluarga tapi kenyataannya kamu di luar rumah bisa sampai lebih 60% kalau dalam seminggunya dalam waktu hidupmu saya pernah ngitung-ngitung ya kalau orang kerja sampai dia pensiun dia itu kalau di waktu transportnya aja dimampatkan itu dia berangkat dari kantor anaknya masih SD kelas 6 dia pulang kantor anaknya udah SMA kelas 1 selama itu saya udah hitung-hitung selama berapa jamnya itu itu ekstrimnya seperti itu nah kemudian cuman permasalahnya adalah merubah mindset yang first thing first ini gak mudah karena apa? karena kita berada di dunia dimana 999 orang nengok ke kiri dan kita berusaha nengok ke kanan nah ini yang merubah merubah mindset itu benar-benar harus kuat masalah first thing first di buku first thing first itu ada satu analogi yang benar-benar bagus dia namanya ada jar jar itu apa toples ya kalau ada toples dan kamu berusaha memasukkan bola besar bola kecil kemudian pasir cara terbaik adalah masukkan bola besar dulu bola menengah bola kecil kemudian pasir pasir rata kan nah orang yang tidak melakukan cara yang ini dia akan pertama kali pasir dulu kemudian batu-batu kecil menengah baru besar akibatnya apa? akibatnya bola-bola besar akan banyak yang keluar dari toplesnya ini bola-bola besar itu apa? bola-bola besar itu adalah ayah ibu misalnya anak istri bola kecil itu apa? bola kecil itu karir uang kemudian pasir yang kecil lagi misalnya main game segala macam orang banyak meluangkan waktu ke hal-hal yang kecil tapi tiba-tiba begitu mereka nyadari salah satakanlah yang paling ekstrim adalah sampai kemudian orang tuanya meninggal dan dia baru nyadar ternyata aku cuma ngobrol sama orang tuaku cuma setahun beberapa kali baru nyadar hal seperti ini terjadi nah ini yang disebut dengan first thing first konsep di first thing first ini yang dibuku 7 Habit of Highly Effect People dari Stephen R. Covey itu benar-benar jadi pegangan saya sampai sekarang saya benar-benar menganggap dia mentor saya jadi kalau Marisa bilang mentor saya siapa sebenarnya yang virtual karena gak pernah belum ketemunya adalah Stephen R. Covey beliau meninggal 2016 atau 2012 dan itu bagi saya merasa kehilangan banget itu Mas Reza oke wah menarik ya bukunya nah kalau ada teman-teman yang dengar dan mau ngobrol atau diskusi gitu dengan Mas Eko paling enak itu lewat mana ya sosial media yang paling aktif saya itu paling aktif di Facebook sehari bisa lima kali ngepost iya termasuk nyinyirin itu ya mantan Presiden Amerika yang kemarin ya kalau Twitter saya cuma untuk komplain sama Donald Trump ya sekarang dia gak ada di Twitter ya jadi sedih banget saya gak gak ada hiburan lagi sekarang ya ada hiburan bosan ngikutin siapa namanya Biden itu kan Presiden jadi ya gitu-gitu aja formal Donald Trump kan entertainer aduh saya bahagia banget badut ya oke eh satu lagi Mas apa saya lupa sebenarnya jendengan termasuk yang menginspirasi di Worker ID loh siapa yang jendengan itu masa kenapa kok bisa saya kan ngikutin jendengan di Facebook juga kan jendengan selalu ngepost kan aktif banget tuh coding segala macam itu ngebuat saya berpikir wah seru juga ya kalau punya bootcamp sendiri itu loh Mas jendengan itu kalau bisa dibilang termasuk founder bayangan dari remote worker ID ya tadi saya sempat baca sekilas di websitenya tuh kalau saya klik bootcamp apa full course itu kan ada tulisan activate dan beberapa bootcamp yang lainnya yang tidak bisa disebutkan tapi ada activate-nya disitu ya oh iya tolong makanya kalian termasuk benar-benar yang gak buat saya termotivasi dan saya lihat juga teman-teman lainnya juga banyak saling termotivasi jadi seru banget jadi seru banget oke terima kasih terima kasih positif vibe ya oke oke terima kasih Mas Eko atas waktunya kita ketemu lagi lain waktu ya kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com atau mention lewat instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi sampai jumpa lagi di episode berikutnya bye bye